Karena perlu diketahui kosrat itu bukan satuan yang sebarangan, salah satu pasukan elit itu memiliki dua kemampuan, yaitu para dan raider, berarti raider dan lintas udara. Halo, kembali lagi dengan saya Malah Hasan di Parabelun Talks. Nah, kali ini saya sudah ada di kota terbesar keempat di Jawa Timur. Untuk lebih lengkapnya lagi, saya sudah ada kedatangan prajurit. Kita kenalan dulu langsung aja ya. Halo, Mas, perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Kapten Infantry Duinanda Patria. Saya dipanggil Deo. Deo, bersama Kapten Deo. Kalau boleh tahu, sekarang berdinasi mana dan sebagai apa ya? Sekarang saya berdinasi di Batalon Infantry 501, Bajera Yuda, tempatnya di Madiun, tempat kita sekarang itu. Nah, sekarang saya mau tahu nih, kenapa sih Mas memilih menjadi tentara? Apakah memang ada keinginan cita-cita dari kecil atau memang sudah ada keturunan dari keluarga militer? Kebetulan untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya dua-duanya betul, Mbak. Karena saya pertama memang dibesarkan di keluarga militer, dari kakek, bapak, jadi otomatis saya dari kecil itu memang melihat figur tentara itu kental sekali. Jadi saya otomatis ingin mengikuti jejak beliau-beliau itu. Jadi karena melihat dari silsilah keluarga dan muncullah cita-cita itu dari kecil juga. Terus kenapa memilih di Kostrat? Kalau memilih di Kostrat, sebenarnya kita prajurit tidak bisa memilih Mbak pertama karena kita memang sesuai perintah. Jadi kami itu setelah lulus akmil, ikut sarcap, nah itu penempatan itu memang tidak bisa memilih. Masa kebetulan masuk Kostrat, itu pun juga memang sesuai keinginan saya dari dulu. Jadi saya memang di Indonesia pertama itu di Yonif Linut 330, itu Kostrat, itu kami lima tahun berdinas, sampai 2020, baru dinas di Kostrat lagi, di 501. Jadi memang sesuai harapan saya dari awal. Walaupun memang tidak bisa memilih. Walaupun tidak bisa memilih, tapi memang sudah sesuai dari hati ya. Keren banget ini. Terus kalau saya boleh tahu nih, korek-korek, ada nggak sih kesulitan untuk masuk sebagai prajurit? Kalau kesulitan, sudah pasti kita dari sipil ke tentara itu pasti akan menemukan struggle, kaget di mana kita harus hidup, serba kaku, serba harus nurut. Itu kan kita, dari dulu kita SMP, SMA, kalau tidak terbiasa itu mungkin kaget. Juga yang mungkin dulunya tidak pernah olahraga, masuk tentara itu wajib, yang namanya membina fisik, setiap harinya. Jadi mungkin, kendalanya itu aja mbak, yang namanya fisik, harus di-press, sama sikap, dan juga disiplin itu, harus dipaksa juga. Itu mungkin yang awal-awalnya aja. Harus lebih siap disiplin. Terus, selama berdinas, Mas sudah berdinas berapa lama? Kebetulan, tahun ini genap 10 tahun. Jadi selama 10 tahun ini, pasti ada dong, cerita yang sangat berkesan untuk waktu berdinas di tempat-tempat yang sudah dijalankan. Boleh diceritakan, Mas? Kebetulan, kalau dalam 10 tahun berdinas, itu yang paling berkesan adalah saat saya ditugaskan atau dikirim ke Papua, khususnya di Intan Jaya, itu waktu tahun 2021. Itu kami kebetulan menjabat sebagai komandan titik kuat. Itu kami ditempatkan yang paling jauh dari induk pasukan. jadi dikala semuanya pos-pos yang lain hanya lewat jalan raya bisa melalui truk, sedangkan pos kami itu melewati dua ketinggian baru nyampe. Karena memang sudah terlatih fisiknya juga, Ivan Tri, kan? Ya, kebetulan memang terbiasa, jadi ya bisa kita lewati. Jadi yang berkesan itu memang di segala keterbasan itu kita sempat yang namanya sulit mencari makan. sulit cari makan karena dukungan juga sulit mencapai ke tempat itu karena tidak bisa menggunakan kendaraan. Terus di saat kondisi memang sulit mencari makan, apa yang Mas lakukan dan tim di saat itu? Hal pertama yang saya lakukan itu sudah pasti berhemat. Berhemat. Berhemat dan juga Hal yang sudah ada? Ya, yang sudah ada. Dan juga yang pasti menunggu dorongan logistik yang pasti beda dengan pos-pos lainnya. Di mana pos lainnya gampang menggunakan truk, kami harus menggunakan kaki melewati dua ketinggian itu. Terus tapi di latihan saya lihat ini hobinya nge-gym, betul kah? Iya, salah satunya. Kenapa sih suka banget nge-gym? Untuk gym itu sebenarnya karena kami dulu waktu SMP itu sempat badannya overweight. Oh iya? Iya, overweight. Jadi itu salah satu upaya saya agar mendapai tubuh ideal karena saya memang cita-cita di masuk tentara jadi upaya itu ya nge-gym biar membentuk tubuh siap masuk taruna. Jadi setelah saya berdinas jadi tentara punya banyak waktu nah itu baru saya menyempatkan wakunya untuk tetap menjaga visi biar bisa lebih fit terus. Terus boleh nggak sih mas? Kan kita udah tanya-tanya nih untuk masalah pribadi. Terus ada nggak sih pesan-pesan untuk anak muda, anak milenial yang nonton sekarang pesannya untuk bisa masuk ke prajurit Kostrad itu seperti apa? Pesan saya buat mungkin rekan-rekan yang mau masuk tentara khususnya Kostrad agar disiapkan. Karena perlu diketahui Kostrad itu bukan satuan yang sebarangan salah satu pasukan elit jadi memang perlu dipersiapkan sebelumnya. Apalagi Kostrad yang memang satuan para raider itu memiliki dua kemampuan yaitu para dan raider berarti raider dan lintas udara jadi memang harus dipersiapkan baik itu mental maupun fisik. Yang kedua adalah Kostrad memiliki semboyan S3B yaitu setiap saat siap bergerak yang tidak dimiliki oleh satuan lainnya. Jadi maksudnya adalah kita harus selalu siap dimanapun dan kapanpun apabila Ibu Pertibi memanggil dalam hal itu S3B itu dikemas dan operasi namanya PPRC itu pasukan pemukul reaksi cepat S3B itu apa ya? Itu tadi disampaikan setiap saat siap bergerak jadi operasinya itu namanya PPRC itu cuma Kostrad yang punya Keren banget Kostrad yang lewat jalur langit yang terbang dari pesawat itu ya? Yes Keren banget kan tuh? Nah saya kan dari Parabilum boleh gak sih? Ada tiga kata untuk Parabilum dan ada pesan atau ada kesan gak untuk Parabilum nih? Tiga kata bahwa Parabilum sudah jelas yang pertama adalah inovatif yang kedua prestig yang ketiga adalah modern Kenapa saya ngomong begitu? Karena memang Parabilum saya lihat dibandingkan dengan brand-brand lainnya itu lebih modern dan bisa menyaingi oleh brand-brand luar negeri lainnya jadi untuk harapan kami semoga Parabilum bisa terus bersinergi dengan seluruh instansi khususnya TNI AD agar bisa terus menyuplai dalam bentuk Alkap sehingga mendukung tugas pokok TNI AD dimanapun berada sehingga baik kesiapan maupun penampilan tidak kalah dengan tentara luar Terima kasih ya Mas Dwi Kapten Dwi Oke sekian dari kami sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.